susunya itu dipencetnya pun harus pelan-pelan loh perasaan itu sekali, dua kali penduk, menduk penduk, penduk penduk, penduk penduk, penduk penduk, penduk 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 Selamat siang, jumpa kembali di Kambing Kalixing TV Hari ini kita juga masih pek-pek di wilayah Kulon Progo Yang mana di belakang saya itu juga ada sosok inspiratif Yang di usianya juga sudah, saya pikir sudah sangat tua Keseharianya masih beraktifitas dengan kandang segede ini Dengan kambing sebanyak ini Dan kebetulan tadi kita soan ke sini Masih membersihkan area kandangnya Alias nek coro kita ngomong rapene Kita tanya saja, kita dekati Kita ajak perkenalnya si Mbah Kakungnya ini Nanti namanya siapa dan Yuswone berapa Kita mendekat Mbah Hasmane si Mbah Kakung? Mbah Suparman Mbah Suparman ini riwayatnya dulu di masa mudanya Pegawai Negeri ini Mbah Dan pensiun tahun pinten Mbah? 2005 2005 pensiun teman-teman 2005 pensiun Tapi Rian sejak aktif Sampun mengingat Mendo Mbah Sampun Dan 2005 sampai saat ini masih eksis Tetap mengingat Mendo Wah perjuangannya tidak berlipun Mbah Berarti Yuswone pun pinten sih Mbah ini 79 tahun 80 tahunnya Mbah kurang setahun ya Mbah Maksud Iya Terus yang kerumput Dewi Mbah? Iya Kalau wangi Oh ada kalanya tetap Masih kerumput sendiri Jumlahnya di sini kandang ini ada berapa ekor yang Mbah Kakung? 10 Sepuluh 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 Mbah Kenapa ada Dewi yang sampai di Dewangi? Iya Mbah Kenapa ada Dewangi Ada Dewangi ya Tapi Mbah tetap masih aktif juga Tidak Mas Tidak Mas Tidak Mas Usianya 79 tahun Karena memang di wilayah Kulauan Progo ini sebagai juga populasi ini Kata yang Mbah ini tidak berlipun Mbah Testimoni Mbah Sejak 79 tahun atau berapa puluh tahun yang lalu Panjangan ini modus ini kira-kira menguntungkan atau Mbah Tendak? Menguntungkan Menguntungkan 25 ekor Dua kandang Dua kandang Mbah 25 ekor Dua kandang Sebelum pensiun Berarti sebelum tahun 2005 ya Mbah Berarti di usianya Panjangan yang 79 tahun masih untuk 10 ekor ini Berarti corok pedus Harus saja Dua-dua Oh tidak mau ditolong Aduh teman-teman hari ini kebetulan kita sebetulnya mau kribu naik-maik-maik Sengara ditolong Berarti 5 ekor Mbah? Jantan atau betina? Jantan Dua ekor Dua ekor Oh satu ekor Ayo kita turun setengah Oh kembarannya Oh kembarannya sih nih kok Ini Tengguruk 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 Oke Berarti ayo teman-teman Kita masuk saja di lokasi kandangnya sama Mbah Kakung Kita nanti tanya-tanya regane kira-kira Mbah Kakung tukunya regane kira-kira Adoleh kira Seperti itu nanti harganya kita tanya Oke Tengguruk 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 satu peternaknya Mbah Kakung ini yang sejak tahun pintar mbah 70-an 70-an putranya pintar 5 orang anak cowok-cewek tentunya dan memback up kebutuhannya kesehariannya selain dulu juga sebagai pegawai negeri tetap ternak ya Mbak dan luar biasa yang waktu itu punya koleksi 25 ekor dan sampai saat ini juga masih bertahan di usianya yang 79 tahun masih punya koleksi 10 ekor ya Mbak berarti dari hasil ternak ini sendiri sangat membantu untuk kebutuhan sekolah anak-anak luar biasa harga tertinggi Mbah pernah jual berapa Mbah paling mahal 7,5 juta ini pada tahun berapa Mbah sekitar tahun 2000-an 2000-an sudah ada yang laku 7,5 juta dan nanti di depan kita ini juga ada anak-anaknya nanti kita akan juga tanya perjuangan Mbah Kakungnya seperti apa tentunya tapi kita ngelongok yang satu ini dulu karena ini ada materi sih api Mbah ini dari tahun dulu tuh kan daya memang modelnya seperti ini Mbah belum beda-beda desain belum ganti-ganti desain karena pintunya juga sebagai alas untuk jalan jadi kita akan lihat buktikan bahwa ada yang keengselnya yang kebelakang ini lalu nih Bani Mbah dikunci 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 biar nah seperti ini dan ini masih difungsikan seperti ini tuh masih difungsikan juga sebagai alas lain temennya Mbah kandangnya juga memang era tahun 70-an dari tujuh puluhan tahun kandang memang semaknya kee keang-keang-keang lawas dari ini memang seleranya bapak kumpian dan pah-mbah model ini kan? yang model berdaku tebal pasunya api mbak, ini regopi apa-apa peranaan itu? peranaan peranaan sendiri? itu babanya oh, babanya itu sih? masih wah, ini model ayung ini di regopi apa-apa ini? larang kalau sekarang ini ya puluhan juta sepuluhan juta karena baru kuting oh, berarti ini yang mau 10 juta digol, berarti mbak? iya, iya, iya orang juta ini kira-kira untuk saat ini sepuluhan juta lah ya ini yang diandorannya tahu dinyali 5 juta itu ini yang berjaman sudah suruh ngapi regopi itu, maksudnya sedang itu ya wah, ini modelnya yang mancan ayu, kita bisa lihat modelnya gadi, dan ini anak pisang nih mbak? nah ini anaknya oh, anak tembeannya ini? iya, tembeannya dihadap itu oke yang disuk petaknya? iya, petak-petak oh, berarti ini anak pisang yang ditol oke 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 kita hari ini punya artis kita hari ini punya mbak-mbak yang mana kita akan tanya sekalian sebenarnya waktu dari bayi dari kecil dipakai intil waduh sih kok bisa begini? ini ceritanya ini 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 kamu gak mau nanti kalau mbak lanangmu galak masalah ini masalahnya tidak sepuluhnya aku ngayu ini kan lanak sepuluhnya ngerti tidak sepuluhnya aku tidak nah, sebelum kita lanjutkan dengan mbak Kakung ini salah satu putrinya dari mbak Kakung kita tanya coba yang panjangnya ini kete sambahan cili panjangnya mbak ini ini mbak ini yang sudah ngode sih mbak dan beliau nya juga sebagai anak yang berwilayah juga di sekitaran Kulon Progo ternyata yang melu latihan-latihan berang apa? sambian programnya sepertarakan apa? kemarin itu untuk kekernakan di kasih pelatihan yaitu fermentasi untuk akan di musim kemarau mempertahankan iya untuk mempertahankan karena disini kan untuk segmen pakal sendiri kan masih tradisional ya penujuannya hanya batang-batang tertentu belum memanfaatkan rumput-rumput liar yang digunakan untuk fermentasi kadang-kadang yuk naik musim kemarau jadi masalah akhirnya banyak ini yang murah karena pakannya udah iso ngaper ya terus susu biaya susu jari diwarai banyak-banyak susu barang itu ya kalau untuk ini apa pemeran susu itu beda loh kalau susu kambing dengan susu sapi tapi itu beda kalau susu sapi kan kebanyakan orang bisa semua ya diurut kayak gini aja kalau susu ekawa itu lebih agar menggunakan perasaan iya pakai rasa karena susunya itu di pencetnya pun harus pelan-pelan loh jadi kalau parai gagal paham jadi kalau kita ngomong gagal fokus meres susu cara menggunakan kan cuma tiga jari ini di pencet seperti ini pelan-pelan kalau diurut bisa menimbulkan sakit dengan payudaranya karena tak jelaskan sedikit teman-teman kenapa beda susu sapi itu di pelorot dan popo karena unsur sarap kecilnya itu tidak ada pada punting tidak sapi ya tapi kalau untuk kambing itu sarap kecilnya itu kenapa harus ini memang untuk bimpet silikon bimpet dan usahakan air susunya kan jangan balik loh iya diseret seret 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 kayak gini musisinya kayak gini berarti kesambahan perannya menggunakan memerahnya dengan perasaan sekali dua kali pinduk menduk ya ya penak paham paham oke jadi ini ternyata juga simpah kakau dan saudara-saudaranya juga di cover dengan dari ilmu yang beliau miliki ilmu yang beliau pelajari waktu kemarin-kemarin di dunia seterakan ya iya jadi tentunya tapi sampai nyari-nyari wah dulu waktu kecil saya biar pulang sekolah ya kalau sekarang kan tidak di rumah jadi harus merantau cari nafkahnya sudah di sini tadi saya dibesarkan dengan ini pintilnya sambil ditakannya dari ini saya semuanya dari SD, SMP, SMA Alhamdulillah saya dikulahkan dengan hasil pernak kami nah gila jadi jawaban pah kakung tadi jadi sudah dijawab dari putrinya sendiri Mbak Asmara ini apa? Mbak Lala Mbak Lala itu nama kera ini 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 mbak Lala oke mbak Lala mokok dilanjut aktivitas jerengan terima kasih sekali waktunya kita lanjut mbak Kakung ya oke mbak Kakung dan di sebelahnya kita ini pasti ada ini doro-doro mbak Kakung iya doro-doro gitu kok ayu-ayu memang mbak wadu saja ini mbak iya iya macam itu lah koleksinya loh koleksinya masih mempertahankan dengan mempertahankan terah-terah lama lama ini anak-anaknya apa mbak? ayo, kameranya belum buntur lagi oke 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 hehehe ini babonnya itu hitam notong ini babonnya notong mbak iya eh jodoh ini kita lihat kita seteng dari bolongan ini ini nah ini babonnya yang mulus awalnya putih-putih ini sekembaran loh mbak enggak oh beda ini kembarannya ini ini payu ini anak-anak 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 kita sekedar review temen-temen hari ini karena kita sungguh sangat apa namanya luar biasanya mbak ini dengan usia yang 79 tahun kita sangat penasaran tentunya untuk mengulas kita sangat penasaran untuk membuktikan bahwa di usia-usia yang sudah tua kalau di wilayah sedek-deket kita itu memang masih rata-rata ngarit tadi dengan itu anaknya oh ini harusnya kira-kira 10 juta pabonnya lutung berarti pabon lutungnya sih mbak pabon lutungnya juga masih iya mbak iroh gosong iroh gosong iroh gosong iroh gosong iroh gosong ini biar peranakan ini mbak kalau anak-anak isu api-api ini dulu dari ini agung ini pas agung oh agung pak agung pak agung gosong ini ini itu kumat ini di gunung ini menggunakan lutung ini terlalu abang berarti berarti ini mbak ini yang doro sebelahnya ini berarti ini putusnya lutung ini mbak ini kan anaknya yang mau ini berarti ini cucunya ini iya ini berarti cucu bersama mbaknya yang itu mbaknya yang ini cucunya ini itu masih berarti 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 itu yang mana ini ini lho mbak, ini 5 juta gila mbak aku dibipiti setunggal mbak aku kan pikirnya kadang seorang sekotak, orang kota disini kan sejajaknya kalau luwes awalnya seneng berarti ini 5 juta dari video mbak intinya ini perburuan kita hari ini namunnya malah orang kota ayu-ayu jadi aku harus nyangkut saya malah orang kota ini mbak ini mbak? ini mbak ini mbak ini mbak ini mbak ini mbak ini mbak satu kandang ini ini mbak tanda itu mbak itu mbak ini mbak ini mbak oke 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 yang kedua matang ya mbak padahal disini udah ngawin nambah putunya tapi alhasil kita belum dapet ini kembarannya kembarannya disini ya kalau jadinya saya mau nambah kira-kira dipareng lagi buat nambah ya sudah lah kita akhiri teman-teman karena kita memang hari ini niatnya kita berburu niatnya kita mau cari materi untuk nambah kandang tapi karena mbak kamu juga masih mengendaki untuk sebagai generasi induk ke depan yang tentunya kita sangat apliasiasi sekali dengan perjuangan mbak Kangung di usianya yang 79 tahun dengan waktu itu menghidupi keluarganya dengan 5 orang anak bisa dibesarkan bisa dikuliahkan semua rata-rata anak itu di pegawai KB dan sukses besar di Ternak selain dulu memang bekerja sebagai pegawai negeri memang yang penopang utamanya ini corok ke sejarah di rumah Ternak ya mbak disambil bertani salah ya mbak ya dan luar biasa teman-teman dan ini pantut kita contoh sekali dan ini adalah inspiratif sekali di usianya yang itu masih mampu dan jadi orang memaksakan diri yuk tetap masih mampu Mbak masih sehat masih sehat dan terima kasih teman-teman atas waktunya dan jangan lupa selalu dukung channel kami Kambing Kalik Sing TV dengan cara di subscribe bunyikan loncengnya di like di komen serta di share sebanyak-banyak agar video kami bermanfaat untuk teman-teman petera Indonesia selamat siang dan matur dulu matur dulu di bawah selamat menikmati terima kasih